Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Tarbiah Cerdas? Kembali lagi bersama saya Al-Fawzan Ramadhani Simangunsong di Bincang Tarbiah Pada episode kali ini Bincang Tarbiah menghadirkan sosok yang sangat luar biasa Dua guru besar, dua profesor yang akan mengikuti penjaringan rektor Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Mereka ini adalah sosok-sosok hebat yang akan mengikuti berbagai rangkaian penjaringan rektor Yang diselenggarakan oleh panitia penjaringan rektor Wings Sumatera Utara Medan Mereka adalah Prof Chandra dan Prof Messi Bagaimana kabarnya Prof? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat luar biasa Prof Messi, Prof Chandra sehat, kita semua sehat dan semoga pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dalam keadaan sehat Dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan semangat dan gembira Nah, Sobat Tarbiah Cerdas, sebelum kita masuk perbincangan yang sangat luar biasa Terkait dengan visi, misi, dan program yang akan kita dengarkan bersama-sama Terhadap dua orang calon rektor Wings Sumatera Utara Medan ini Saya informasikan kepada Sobat Tarbiah Cerdas Yang menyaksikan tayangan ini untuk meninggalkan komentar terbaik Anda berupa quotes Dan menangkan door prize yang dipersembahkan oleh Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Lembaga Semangat Tarbiah, Kita Motomedia, dan Alparasi Group Sobat Tarbiah Cerdas, inilah bincang Tarbiah selengkapnya Prof, sebelum kita masuk pada pembahasan visi dan misi Boleh nggak kita cerita sedikit historis tentang Prof Chandra dan Prof Messi ini Dua guru besar dari Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Wings Sumatera Utara Medan Dan kapan sih bergabung di Wingsu dan pengalaman kerja serta jabatan terakhir Bapak-bapak ini sekalian di Wingsu Sumatera Utara Medan Saya mau ke Prof Chandra dulu, silahkan Prof Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika kembali ke belakang maka Saya berterima atau bekerja di Tarbiah itu terhitung sejak tahun 2007 Tapi sebelumnya sebenarnya saya sudah punya riwayat sebagai asisten ketika itu Di tahun 2000 Berketepatan saya juga alumni YIN ketika itu Saya setambuk 1992 dan tamat 27 September 1997 Dengan Prodi Pendidikan Agama Islam Jadi saya berdasarkan SK saya terhitung Bekerja dan aktif ditempatkan di Fakultas Tarbiah ketika itu tahun 2007 hingga sekarang Dalam perjalanannya tentunya banyak pengalaman Keterampilan yang diajarkan dalam proses bekerja itu Saya pernah menduduki sebagai staff dari bawah di Fakultas ketika itu Di Prodi Management Pendidikan Islam Lantas naik sedikit Jadi Kepala Laboratorium MPI Naik sedikit lagi jadi Sekretaris Prodi Management Pendidikan Islam Naik sedikit lagi jadi Ketua Prodi Management Pendidikan Islam dan Ketua Prodi ini Saya lalui dari Ketua Prodi MPI S1 S2 dan pelaksana Ketua Prodi MPI S2 Selama satu tahun Saya kira itulah pengalaman Jelas saya punya pengalaman di Prodi yang memang sesuai Dengan latar belakang pendidikan saya sebagai dokter dalam bidang management pendidikan Sampai guru besarnya Sampai guru besarnya sampai hari ini juga 1 April 2022 Saya ditetapkan sebagai guru besar Bidang management pendidikan Islam Nah bagaimana dengan Prod Messi Pengalaman kerja dan lain-lain Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bergabung di UIN Saya kira nggak jauh beda dengan Prod Chandra Kita sama-sama bergabung di UIN ini tahun 2007 PNS nya Masya Allah Tetapi kalau bergabung secara non formal bekerja saya sejak tahun 1996 Saya sudah bergabung di sini Bekerja secara lepas di UIN Sumatera Utara Medan yang dulu namanya YIN Karena saya juga adalah alumni dari YIN Sumatera Utara Medan Saya setambuk 1991 dan selesai di UIN di YIN Itu di tanggal 19 November tahun 1995 Saya tamat dari YIN Estrata 1 jurusan pendidikan agama Dulu namanya pendidikan agama PA 1 Itu alumni dan kemudian bersama-sama mengabdi di UIN Sumatera Utara Medan Terdulu YIN itu sejak tahun 1996 Saya masih tenaga lepas saja Tanggal lepas, honorer Kemudian tahun 2003 saya menjadi tenaga pendidik Sebagai dosen asisten, dosen menggang mata kuliah Kemudian pada tahun 2007 kita diangkat sebagai PNS di UIN Sumatera Utara Medan ini Kemudian dalam perjalanan aktivitas kita sebagai abdi negara Terutama abdi di UIN Sumatera Utara Medan ini Saya bermula dari staf sih Staf di sama dengan Prop Chandra, staf di MPI Karena kami sama-sama manajemen ini Iya sama-sama manajemen Sama-sama staf di MPI Saya dari staf kemudian saya menjabat Tahun 2010 itu kepala laboratorium Kemudian sama Setelah itu tahun 2013 saya menjabat sebagai sekretaris jurusan MPI Kemudian tahun 2013 Kemudian tahun 2015 saya menjabat sebagai ketua prodi Ketua prodi Tapi pada saat itu ketua prodi pendidikan guru Raudatul Adfal Nah PGRA dulu namanya Setelah itu berkonversi dia menjadi Piaud Setelah menjabat selama 3 tahun 4 tahun 1 prodi di ketua prodi Kemudian tahun 2016 saya diamanahkan menjadi wakil dekan Menjadi wakil dekan 3 selama 2 prodi Sampai tahun 2020 saya menjabat sebagai wakil dekan Kemudian setelah tahun 2020 Masuk periode yang baru tahun 2020 Saya kemudian diamanahkan oleh pimpinan Rektor Wins Sumatera Utara Medan Sampai sekarang masih menjabat sebagai Kepala Pusat Audit dan Pengendadaan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Wins Sumatera Utara Medan Itulah perjalanan karir yang sampai sekarang ini Yang sudah saya lakukan Dan mudah-mudahan nanti ke depan ini Bisa lebih baik lagi Bisa memberikan kontribusi yang terbaik Untuk pengembangan Wins Sumatera Utara Medan ke depan Amin Masih ini merupakan guru besar di bidang manajemen Nah tenaga kependidikan di Wins Sumatera Utara ini memang cocok banget ini ya Sama latar belakang keilmuannya ya Masya Allah manajemen gitu ya Karena memang bermula dari semua hal itu adalah dari manajemen Termasuk dengan pengelolaan universitas dan perguruan tinggi Masya Allah Nah pertanyaan kedua nih Sobat Targa Ceras Bapak-Bapak Apa sih motivasi Bapak-Bapak Mengikuti penjaringan bakal calon rektor Wins Sumatera Utara Medan Di periode yang akan datang Saya mau ke promesi dulu Terima kasih Ya motivasi diri ya sebenarnya tadi sudah bermula dari historis ya yang disampaikan Buat saya adalah alumni IIN dulu Alumni IIN dan sekarang menjadi mengabdi di Wins Sumatera Utara Medan Tentu saja melihat dinamika kita hari ini Wins Sumatera Utara Medan Saya kira tidak satu pun di antara kita yang tidak ingin Wins ini maju Ya yang tidak ingin Wins ini berjaya Wins ini menjadi popularis di masyarakat dan menjadi simbol moral di masyarakat Untuk itu saya dengan cita-cita yang mulia itu termotivasi diri untuk mengabdi Untuk mengabdi memberikan kontribusi secara profesional Bagaimana membangun tata kelola Membangun dan membuat transformasi Lembaga dan kelembagaan Wins Sumatera Utara Medan Supaya bisa lebih baik ke depannya Ini motivasi pertama saya sebagai bentuk abdi Untuk melakukan pengabdian terhadap Wins Sumatera Utara Medan Memberikan kontribusi-kontribusi yang positif Untuk mengembangkan Wins Sumatera Utara Medan Kemudian satu sisi Kita sama-sama ketahui bahwa Wins Sumatera Utara Medan hari ini terjadi dinamika yang cukup kuat tantangannya Karena begitu kuat tantangannya Kita sebagai salah satu Profesor dari Bidang manajemen Ingin melakukan Perbaikan-perbaikan Tata kelola Atau memberikan Ide-ide yang konstruktif Untuk membangun Wins Sumatera Utara Medan Dengan tata kelola yang efektif dan efesien Atau bagaimana membuat Wins Sumatera Utara Medan ini Mempunyai good university governance Jadi bagaimana Wins ke depan Untuk bisa membentuk itu Oleh karena itu Karena kita pada bidang Bidang manajemen Kita ingin memberikan kontribusi yang positif dan signifikan Dan konstruktif Untuk membangun Wins ke depan Menjadi Wins yang jaya Harmonis Damai Dan nyaman Semua itu bisa kita lakukan Dengan prinsip Kebersamaan Dan sama-sama bekerja Kekeluargaan Kekeluargaan Esensinya memang kekeluargaan Sehingga terbentuk Apa namanya Membentuk Wins yang damai Wins yang nyaman Wins yang menyenangkan Wins yang memang Punya moral Simbol moral yang Mulia Yang luar biasa lah Harus kita lakukan Itu Untuk membangun Kultur yang baru Untuk membangun Kultur yang baru Di Wins Sumatera Utara Medan Dengan melakukan Transformasi lembaga Dan kelembagaan Masya Allah Saya kira itu Menjadi motivasi kuat saya Untuk bisa memberikan Memberikan sumbangsi Pemikiran Bahkan aktivitas Kita bersama Bersama-sama Dan bekerja sama Untuk mewujudkan Apa yang kita ceritakan bersama Di samping sebagai alumni Di samping sebagai alumni Kita bisa bersama-sama Melakukan perubahan-perubahan Yang signifikan Untuk Kejayaan Wins yang kita cintai Masya Allah Bagaimana dengan Prof Chandra Prof Saya kira hampir Tidak jauh berbeda Menurut saya Pertama Secara administratif Saya seorang guru besar Saya punya hak untuk Ikut mencalonkan diri Dalam kontestasi Penjaringan calon rektor Wins Sumatera Utara Periode 2023-2027 Yang kedua Sebagai alumni tentunya Alumni YIN yang sekarang Bertransformasi menjadi WIN Kita diharap Dituntut untuk melakukan Berpartisipasi dalam Perubahan Mengembangkan Perubahan-perubahan Yang bermula Menjadi WIN Yang dari kita Kita juga punya Visi dan misi Yang jelas untuk itu Yang ketiga Sejatinya Wins Sumatera Utara Berdasarkan Sebagai Sebuah salah satu Sistem penyelenggaraan pendidikan nasional Berdasarkan Visi 2030 Itu kan punya mandat Untuk mensejahterakan Rakyat Mandiri Lantas Apa namanya Punya daya saing tinggi Untuk itu Saya kira Mandat ini Terlalu Mandat ini cukup serius Dan cukup Menantang Bagi WIN ke depan Untuk itu Makanya Kedepan kita harapkan Wins Sumatera Utara itu Menjadi sebuah Ekosistem akademik Yang Punya Apa namanya Punya jaminan Terselenggaranya pendidikan Yang Di antaranya adalah Yang pertama Efektif Produktif Lantas menjamin Terselenggaranya Pendidikan yang Punya Muatan karakter Untuk itu Maka WIN ke depan Adalah WIN yang Dibangun dengan Alas dasar Pencapaian Pisi yang dimaksud Tadi Yang keempat Adalah Bahwa Untuk ini Maka ke depan Saya Jika Saya Saya ingin Berkontribusi Untuk mengembangkan Ini gitu Mengembangkan WIN yang Punya paradigma Baru Yaitu dengan Tiga hal Pertama adalah Melakukan Transformasi Kelembagaan Yang kedua Melakukan Transformasi Tata Kelola Dan yang ketiga Melakukan Transformasi Kultural Dari tiga hal ini Makanya Saya punya Visi yang WIN Sumatera Utara Yang terpercaya Pempetitif Dan Berkarakter Dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan tinggi Di 2030 Jadi Saya kira itu Beberapa alasan Lining society Yang kita inginkan Seperti itu Kita tidak Menutup mata Bahwa Dalam Seperti yang sampaikan oleh Promisioner tadi Bahwa WIN Sumatera Utara Adalah perguruan tinggi Yang hari ini Keberadaannya itu Tidak bisa diabaikan Dari perguruan tinggi Yang ada di Sumatera Utara Maupun Skupe Nasional Kita punya Resource yang cukup kuat Beragam Punya berbagai Potensi yang bisa Dikembangkan Saya kira Tidak salah Kita Menganggap bahwa Kita berusaha Untuk Mensejajarkan diri Bahkan Kalau memungkinkan Bisa lebih Sehingga kita Tidak lagi Menjadi Apa namanya The second level Penyelenggaraan Pemilihan Tinggi ini Karena kita berasal dari Kementerian Agama Nama lembaganya UIN Untuk kemudian Kita merasa menjadi Nomor dua Jika dibandingkan oleh PT UN Perguruan Tinggi Umum PT U Perguruan Tinggi Umum Yang ada di luar sana Sudah saatnya Duduk sama rendah Berdiri sama tinggi Jadi ke depan Kita butuh Challenge-challenge baru Untuk mengembangkan WINS Matra Utara Dan manajemen Dan sosok government Dalam universitas itulah Yang harus Menjadi Fokus utama Untuk pengembangan ke depan Karena selain menjadi icon Dia juga yang menentukan Kebijakan Kebijakan WINS Matra Utara Saya kira begitu Masya Allah Sangat luar biasa Tadi beberapa Sudah di Ini ya Sudah di Spill Misinya Nah Sebenarnya Bagaimana sih Karakteristik Dari visi misi Misi yang disampaikan Oleh Prof. Chandra Tadi Dan juga Bagaimana karakteristik Dari visi misi Prof. Messi Tadi Dan bagaimana Cara akselerasi Visi misi itu Saya mau ke Prof. Chandra dulu Baik Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa Saya langsung visi Sebagai universitas terpercaya Kompetitif Dan berkarakter Ini dengan dasar Pertimbangan pertama Bahwa Terpercaya itu Dalam visi saya Kita Saya baginkan WINS Matra Utara itu Menjadi Apa namanya Jadi Salah satu universitas Rekomendasi Yang ada di Sumatera Utara Maupun yang ada di Nasional Bahkan juga perlu Kita go Internasional Meskipun hari ini Upaya itu kita lakukan Tapi kan Dibutuhkan sebuah Langkah-langkah Progresif Untuk Mewujudkan itu Saya tidak Mengatakan bahwa Rektor-rektor sebelumnya itu Sudah cukup bagus Sudah cukup baik Namun kan Namanya sebuah Proses Sebuah Proses itu butuh Tindak lanjut Dan yang bersifat Progresif Jadi sebagai orang muda Saya kira Saya butuh itu Jadi Keterpercayaan itu Harus kita bangun Terhadap WINS Matra Utara Sehingga Kita betul-betul Menjadi universitas Yang betul-betul Dipertimbangkan Dan yang betul-betul Diperhitungkan Kompetitif 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 yang saya Maksudkan disini Bahwa WINS Matra Utara Harus memiliki Daya jual Yang Yang cukup Luar biasa Dalam Percaturan Perguruan tinggi Lantas Memenuhi Tuntutan masyarakat Yang Sebagaimana Rekomendasi Visi nasional 2002-2030 Tadi Adalah Mensejahterakan Itu Saya kira Hanya bisa Dilakukan Dengan Membangun Daya kompetitif Yang ada di Semua elemen Penyelenggaran universitas Dari mulai rektor Dan sampai pada Level yang paling bawah Untuk Menjamin bahwa Kita punya nilai Kompetitif jual Untuk itu Makanya Harus ada Jaminan Jaminan Penyelenggaran universitas Itu Kepada tiga hal Tadi Saya katakan Transformasi Kelembagaan Transformasi Tata kelola Dan Transformasi Kultural Untuk Tentunya Muaranya adalah Menghasilkan lulusan Yang bermutu Untuk Menghasilkan lulusan Bermutu Dan berdaya saing Saya kira Penyelenggaran Perguruan tinggi Ini harus Menjamin kompetitif Melalui kegiatan Pengendalian mutu Bermutu Dan ini Hendaknya menjadi Habit kita Semua Dari level Bawah Dari atas Sampai bawah Bahwa kita Sadar betul Untuk menghasilkan lulusan Bermutu Harus dibangun Dengan sadar mutu Maka seluruh Persoalan yang Terkait dengan Sikap Perilaku Kita harus Menyai standar mutu Yang jelas Itu Kompetitif Sehingga Kedepan Kita tidak hanya Diakui secara nasional Memiliki Prodi yang unggul Pendolongan saya Kedepan kita sudah Harus merambah Prodi-prodi yang hari ini Posisinya unggul Kepada pengakuan Internasional Itu tidak salah Itu harus dilakukan Saya bisa mencatat Beberapa prodi Yang ada di Winsumantara Utara Ini punya Akreditasi unggul Dan itu bisa jadi Naik sedikit ratingnya Untuk ke Internasional Pengakuan Meskipun dalam bentuk Parsial Tapi kalau saya inginkan Itu berlangsung Secara kolektif Yang ketiga Dari visi saya itu Adalah berkarakter Bahwa kita Punya Mainstream yang Sangat kuat Yaitu Sebagai universitas Islam Basis nilai-nilai Islam sebagai Sebuah Perilaku Tindakan Itu saya kira Menjadi penting Oleh karena itu Brand ke depan Bahwa akan terjadi Perbedaan yang Sangat mencolok Lulusan PTU Dengan PT KIN Dengan dasar Punya karakter Yang berbeda Saya kira ini yang perlu Segera kita wujudkan Karena paradigma Keilmuannya juga Juga berbeda Pendekatan kita juga Berbeda Paradigma keilmuannya Dibangun berbeda Lantas nilai-nilai Yang diacu juga Sangat-sangat Kental dengan Islamic value Itu saya kira Itu menjadi Sebuah karakter Yang harus Melekat Menjadi prototipe Lulusan WIN Dan penyelenggara WIN Sumatera Utara Saya kira itu Masya Allah Sangat luar biasa Sehingga Kalau saya tangkap Tadi dari Prof Chandra Mindset Dari kita Kalau orang lain Bisa Kenapa harus saya itu Jadi apa ya Terkecahkan ya Jika misi-misi ini Terminu Bagaimana dengan profesi Baik Terima kasih Ini Persoalan PC PC lembaga Insya Allah Kalau kita Diamanahkan Kita Lembaga akan mempunyai PC Menjadikan WIN Sumatera Utara Medan Menjadi kampus Yang terkemuka Berbasis Cyber Islamik Di Asia Tenggara Tahun 2030 Itu PC yang akan Coba kita bawa PC lembaga Yang coba akan Kita tawarkan Yang akan coba Kita capai Untuk Mewujudkan WIN Yang mempunyai Simbol moral Yang sangat mulia Dan terpandang Di tengah masyarakat Jadi Dalam PC itu Tentu saja Kita Ingin Menawarkan Dan mencoba Melakukan Kampus WIN Yang terkemuka Terkemuka ini Punya makna Bahwa WIN Itu Terpandang WIN Sumatera Utara Medan Akan kita bawa Menjadi WIN Yang terpandang Terpandang Terpercaya Handal Kemudian WIN Yang memang Mempunyai Nilai-nilai Spiritual Dan keilmuan Yang sangat Signifikan Untuk Membuat WIN Lebih terpercaya Dan terpandang Tentu saja Ini Untuk Memujudkan Ini Didukung oleh Yang akan kita bawa itu Didukung oleh Cyber Islamik Kenapa Cyber Islamik Dunia perubahan tinggi Hari ini Mempunyai tantangan Yang sangat besar Khusus di era Digital Hari ini WIN Itu mempunyai Tantangan besar Jadi kalau Tidak kita Tantangan yang besar Hari ini Tidak kita hadapi Tidak kita Bekali Komponen-komponen WIN Dengan Cyber Ini kita khawatir WIN akan semakin Tertinggal Tapi dengan Dibekali Cyber Terutama Cyber yang Bernilai Islam Ini akan lebih Memujudkan Simbol moral Yang Sangat dipercaya Karena kalau kita Hanya memberikan Cyber Tanpa nilai-nilai Keislaman Ini akan menjadi Tantangan yang Lebih besar lagi Khawatir kita Digital bukan Menjadi Instrumen untuk Penguatan UIN Bahkan akan bisa Merusak UIN Tapi dengan Cyber Islamik Ini akan menjadi Penguat Bahwa semua Komponen UIN itu Sadar mutu Berkaitan dengan Persoalan Digitalisasi Yang berbasis Islam Masya Allah Sehingga terbentuk Branding Itu Sehingga terbentuk Betul Jadi Dia tidak hanya Sekedar tahu Digital yang hari ini Medsos yang Tahun ini Tahu Tetapi Kemampuan Digital yang Hari ini Dia lakukan Itu Memang Memberikan Kontribusi Terhadap Pengembangan UIN Kenapa Karena UIN Simbol Keislaman Baik dari Keilmuan Ya Benar Dalam Proses Dan Kelayanan Betul Betul Itulah dia Makanya Itu yang harus Kita lakukan Dengan Cyber Islamik Itu Kita akan Melakukan Transformasi Lembaga Dan Kelembagaan Artinya Lembaga Dan Kelembagaan Di UIN Sumatera Utara Medan Itu harus Diberikan Penguatan Terhadap Cyber Islamik Ini Jangan Dibiarkan Mereka Menggunakan Digital Tetapi Tidak Ada Kontrol Islam Terhadap Itu Jadi Semua Lini Semua Fakultas Semua Satker Itu harus Menggunakan Digital Atau Cyber Yang Yang Berbasis Pada Nilai-nilai Keislaman Itu yang Harus Kita Kedepankan Oleh Karena Itu Dengan PC Lembaga Itu Saya Mencoba Menawarkan Program Menelenggarakan Pendidikan Islam Yang Integratif Berbasis Cyber Islamik Kemudian Saya Menawarkan Program Bagaimana Melakukan Pengembangan Lembaga Dan Kelembagaan Atau Transformasi Lembaga Dan Kelembagaan Dengan Melalui Cyber Islamik Jadi Cyber Islamik Itu Menjadi Brandingnya Menjadi Distingsi Yang Sangat Kita Tonjolkan Untuk Mengakukan Transformasi Lembaga Dan Kelembagaan Itu Oleh Karena Itu Program Yang Paling Harus Kita Lakukan Juga Bagaimana Memasukkan Nilai Cyber Islamik Ini Kedalam Tridharma Perguruan Tinggi Jadi Tridharma Perguruan Tinggi Itu Harus Dikali Harus Dikuatkan Oleh Cyber Islamik Itu Bagaimana Pendidikannya Itu Berbasis Cyber Islamik Bagaimana Penelitian Atau Riset Itu Berbasis Cyber Islamik Bagaimana Pengabdian Itu Berbasis Cyber Islamik Itu Tantangan Besar Kedepan Kita Jadi Kalau Tidak Khawatir UIN Itu Tidak Akan Dipandang Orang Sulit Untuk Dipercaya Karena Kemampuannya Itu Dibawa Rata-rata Tapi Dengan Kemampuan Cyber Islamik Yang Dimiliki UIN Sumatera Utara Medan Meskipun Hari Ini Sudah Punya Cyber Sudah Punya Digital Tapi Kita Ingin Melakukan Penguatan Terhadap Cyber Atau Digital Yang Ada Di UIN Sumatera Utara Medan Ini Salah Satu Yang Perlu Kita Lakukan Untuk Mengwujudkan PC Lembaga Menjadi Kampus Yang Terkemuka Berbasis Cyber Islamik Tersebut Nah Kemudian Apa Akselerasinya Gitu Kan Nah Pertama Memang Untuk Akselerasi Pencapaian Program PC Misi Ini Memang Pertama Dibutuhkan Kebersamaan Kebersamaan Teamwork Kemudian Kekeluargaan Untuk Bisa Mencapai PC Misi Tersebut Family Culture Itu Harus Dibangun Gitu Family Culture Itu Harus Dibangun Bahwa UIN Ini Bukan Milik Sekelompok Orang Bukan Milik Pribadi Orang Tapi UIN Ini Milik Untuk Semua Orang Masyarakat Islam Itu Adalah Yang Mempunyai UIN Kita Diamanakan Untuk Mengelola UIN Supaya Bisa Menjadi Lembaga Yang Mampu Mencetak Generasi Generasi Yang Islami Kedepannya Generasi Generasi Yang Memiliki Kemampuan Cyber Yang Islami Sehingga Mampu Nanti Lulusan Itu Tamatan Itu Dari UIN Supaya Utara Ramadhan Punya Kemampuan Untuk Menghadapi Tantangan Cyber Kedepannya Ini Yang Harus Kita Lakukan Jadi Akselerasi Yang Pertama Itu Perlu Melakukan Family Culture Family Culture Atau Musyawal Kebersamaan Dan Sama-sama Bekerja Untuk Membangun UIN Sumatera Utara Medan Itu Akselerasi Yang Pertama Yang Akselerasi Yang Kedua Kita Bisa Memberikan Penguatan Terhadap Nilai-nilai Profesionalisme Tenaga Pendidikan Kependidikan Dosen Dan Seluruh Komponen Yang Ada Di UIN Ini Harus Dimunculkan Sadar Mutu Tadi Prof Chandra Menyampaikan Harus Memunculkan Sadar Mutu UIN Ini Harus Bermutu Punya Standar Mutu Yang Harus Dilakukan Oleh UIN Sumatera Utara Medan Dengan Sistem Yang Sudah Melembaga Dengan Sistem Yang Sudah Melembaga Yang Dimana Sistem Itu Menjadi Referensi Untuk Melakukan Aktivitas Dan Kegiatan Yang Bersifat Tupoksi Pada Semua Tenaga Pendidik Atau Tenaga Kependidikan Atau Dosen Itu Menjadi Salah Satu Yang Harus Kita Kuatkan Untuk Mengingatkan Bahwa Semua Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Harus Sadar Mutu Untuk Bisa Meningkatkan UIN Kedepannya Ini Beberapa Hal Yang Bisa Kita Lakukan Kedepannya Nanti Sebenarnya Masih Banyak Lagi Akselerasi Yang Kita Lakukan Untuk Bisa Mengembangkan Atau Mewujudkan UIN Yang Kita Cintai Ini UIN Yang Bisa Mempunyai Kontribusi Yang Signifikan Terhadap Pembentukan Moral Yang Berkarakter Moral Islam Yang Berkarakter Saya Kira Itu Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Tahap Awal Ini Nanti Kedepannya Kita Bisa Bersama Berkolaborasi Untuk Membentuk UIN Yang Seju UIN Yang Damai UIN Yang Menjadi Referensi Dari UIN Yang Ada Di Indonesia Ini Harapan Kami Tidak Hanya Indonesia Saja Bagaimana UIN Sumatera Utara Medan Pendidikan Islam Integratif Berbasir Cyber Islami Masya Allah Sangat Luar biasa Karena Memang Kita Tidak Menutup Diri Kita Bisa Melihat Bagaimana Disruption Culture Dalam Kehidupan Ini Dan Bertebarannya Konten-konten Negatif Yang Berusaha Mungkin Islam Itu Sendiri Bagaimana UIN Sumatera Utara Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Sadar Penuh Hadir Utup Sehingga Manajemen Dan Berbagai Hal Dalam Dunia Budi Luhur Dari Pendidikan Islam Kita Sendiri Masya Allah Saya Sangat Bangga Berada Di Tengah Tengah Sosok Yang Sangat Luar biasa Dengan Berbagai Bentuk Visi Misi Dari Mereka Berdua Sosok Sosok Profesor Guru Besar Yang Mungkin Relatif Muda Masya Allah Sangat Luar biasa Dan Ini Waktunya Pembaharuan Karena Memang Pendidikan Itu Salah Satu Kunci Dari Kemajuannya Sebuah Negara Kemajuannya Sebuah Social Culture Dan Lain Sebagainya Mungkin Prof Ini Pertanyaan Terakhir Dan Mungkin Ini Sangat Sakral Dari Hati Yang Terdalam Motivasi Udah Visi Misi Udah Saya Mau Harapan Kedepan Untuk Queen Sumatra Utara Medan Baik Itu Ketika Nanti Sudah Terpilih Jadi Direktor Ataupun Belum Saatnya Begitu Prof Bagaimana Saya Mau Ke Prof Baik Terima Kasih Saya Kira Recruitment Cala Rektor Win Sumatra Utara 2023 2027 Adalah Sebuah Momentum Untuk Kita Menyadari Bahwa Diperlukan Kontribusi Dari Semua Orang Jadi Jangan Pernah Berpikir Keliru Bahwa Semakin Banyak Kontestasi Yang Mendatar Saya Kira Itu Sesuatu Yang Baik Untuk Melihat Dari Sekian Calon Itu Mana Yang Memiliki Daya Dukung Yang Dibutuhkan Saat Ini Untuk Itu Satu Hal Yang Kedua Dalam Visi Saya Bahwa Ini Bukan Sebuah Ripalitas Abadi Jadi Mekanisme Penjaringan Kemudian Penilaian Dan Penetapan Itu Adalah Sebuah Mekanisme Yang Harus Kita Lalui Karena Dimulai Dengan Kita Ikut Mendaptar Tentu Harus Ada Penilaian Dan Penetapan Untuk Kemudian Jikapun Sudah Ditetapkan Siapa Yang Kementerian Dalam Hal Ini Itu Adalah Putra Terbaik Dari Hasil Penjelonan Hari Ini Jadi Untuk Itu Saya Kira Untuk Yang Lain Saya Kira Kalaupun Nanti Ada Yang Sudah Ditetapkan Menjadi Putra Terbaik Dan Menjadi Rektor Terpilih Periode 2023 2007 Kita Harus Melapangkan Dada Harus Bergandengan Tangan Untuk Saling Mendukung Berkolaborasi Karena Sesungguhnya Win Sumatera Utara Ini Bukan Milik Kelompok Orang Atau Segelintir Orang Tetapi Milik Kita Bersama Dan Paling Penting Adalah Win Sumatera Utara Adalah Milik Umat Islam Sumatera Utara Yang Punya Harapan Besar Bagi Kemajuan Lembaga Pendidikan Islam Ini Jadi Saya Kira Prototip Rektor Kedepan Itu Rektor Yang Bisa Membawai Menanggung Jawab Amanah Ini Untuk Kemudian Bisa Menggalang Secara Bersama Sama Unsur Unsur Yang Ada Di Universitas Untuk Bergandengan Tangan Menciptakan Dan Atmosfer Akademik Yang Ramah Harmoni Bergandengan Tangan Sama-sama Memperjuangkan Win Yang Memang Punya Brand Yang Tidak Dimiliki Sebagai Universitas Islam Yang Ada Di Sementara Utara Jadi Saya Kira Kalaupun Ada Perbedaan Selama Proses Ini Selesailah Saya Harapkan Nanti Ketika Ditetapkan Pasca Penetapan Karena Kita Bersaudara Sama-sama Membangun Win Sumatera Utara Bukan Untuk Saling Menjelekan Atau Yang Lain Lain Saya Kira Sudah Saatnya Visi Win Sumatera Utara Itu Dibangun Dengan Kolaborasi Dan Sinergisitas Yang Baik Untuk Win Win Yang Lebih Baik Untuk Masa Yang Kedatang Saya Itu Karena Kalau Tidak Sekarang Kapan Lagi Jadi Harus Dimulai Jadi Saya Kira This is A Momentum Untuk Melakukan Perubahan Perubahan Yang Berarti Terhadap Kemajuan Win Sumatera Utara Untuk Masa-masa Yang Datang Saya Kira Harus Kenapa Kita Tidak Berkolaborasi Menciptakan Hal-Hal Yang Memiliki Karakteristis Islam Benar Saya Kira Itu Penting Itu Poin Penting Bagaimana Profesi Harapan Kedepan Luar Biasa Ya Harapan Saya Kedepan Dengan Adanya Penjadingan Rektor Win Sumatera Utara Medan Ini Saya Berpikiran Begini Siapapun Nanti Rektornya Kedepan Siapapun Rektornya Nanti Kedepan Harapan Saya Yang Paling Penting Untuk Kita Lakukan Adalah Kolaborasi Kolaborasi Kebersamaan Untuk Mempunyai Cita-cita Yang Mulia Membangun Win Sumatera Utara Medan Ini Bersama Jadi Tidak Ada Berpikiran Itu Ego Ego Sektoral Atau Ego Sentris Sendiri Kelompok Dan Sebagainya Tapi Mari Membangun Secara Bersama Sama Bahwa Win Itu Akan Maju Jika Kita Berkolaborasi Jika Kita Berkolaborasi Mari Kita Bangun Budaya Kolaborasi Ini Supaya Nanti Dengan Budaya Kolaborasi Ini Apapun Yang Kita Lakukan Prinsip Kebersamaan Sehingga Dengan Kebersamaan Itu Nanti Ini Akan Melahirkan Nuansa Akademis Masa Nuansa Akademis Yang Menyenangkan Damain Terlihat Simbol Moral Keislaman Itu Di Masyarakat Dengan Seperti Itu Kan Masyarakat Lebih Percaya Win Itu Lihat Sebagai Simbol Moral Umat Islam Di Sumatera Utara Wajar Kalau Dia Jadikan Referensi Untuk Membentukkan Karakter Keislaman Itu Jadi Sekali Lagi Saya Sangat Berharap Siapapun Rektornya Yang Ditapkan Kementerian Agama Supaya Bisa Menunjukkan Win Yang Sejuk Dan Damain Saya Melihat Ini Saya Sangat Bangga Melihat Ini Sangat Bangga Senang Saya Bahkan Mengapresiasi Dengan Panitia Pemilihan Penjadingan Calon Rektor Ini Karena Tidak Ada Diskriminatif Mereka Menyambut Bersama Depan Pintu Semua Disambutnya Sama Gak Ada Perbedaan Dan Sudah Banyak Sampai Hari ini Luar Biasa Win Kalau Dulu Itu Paling 45 Ini Kita Sudah 13 Dari FITK Kita Sudah Banyak Saya Ada Lima Dari FITK Belum Fakultas Selain Dengan Dinamika Dengan Keberagaman PC Misi Yang Berkeinginan Untuk Membangun Win Yang Kita Cintai Ini Lebih Maju Kedepan Sekali Lagi Saya Sangat Mengapresiasi Panitia Penjadian Penjaringan Rektor Win Sumatera Utara Medan Tidak Ada Sikitpun Sikap Diskriminatif Mereka Bahkan Menyambut Dengan Solawat Kebersamaan Sangat Mulia Menyejukkan Dan Menyenangkan Mudah-mudahan Ini Nanti Terus Berimbas Terus Berpengaruh Kepada Semua Aktifitas Aktifitas Kampus Di Kampus Win Sumatera Utara Medan Dimanapun Berada Dan Siapapun Rektor Yang Terpilih Saya Melihat Panitia Penjadian Rektor Sudah Membangun Atmosfer Itu Mudah-mudahan Atmosfer Itu Ini Berbias Kepada Seluruh Atmosfer Satkar Jadi Santun Menyapa Rama Tidak Diskriminatif Pertanyaan Pertanyaan Yang Elegan Itu Perlu Diwujudkan Di Uwin Ini Sehingga Nanti Dengan Kondisi Itu Kita Punya Pengahuan Yang Signifikan Untuk Melakukan Perubahan Perubahan Di Uwin Ini Harapan Saya Memang Yang Sangat Luar Biasa Dengan Melihat Kebersamaan Nanti Mudah-mudahan Terwujud Karena Sudah Diberikan Contoh Atmosfer Oleh Panitia Penjadian Ini Yang Paling Prioritas Yang Paling Dominan Yang Harap Dilakukan Harapan Saya Besar Siapapun Orangnya Bangunlah Kolaborasi Bangunlah Kebersamaan Bangunlah Komunikasi Kebersamaan Bangunlah Kerja Itu Secara Bersama-sama Bangun Kebersamaan Dan Sama-sama Bekerja Untuk Mengujudkan Uwin Yang Kita Cintai Ini Dicintai Dan Disayangi Oleh Umat Sebagai Simbol Moral Terutama Di Sumatera Utara Medan Itu Harapan Saya Yang Paling Utama Dan Bias Atmosfer Itu Nanti Kita Harapannya Memang Sudah Tertular Ke Fakultas Ya Benar 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 Pendidikan Di Sumatera Utara Itu Menjadi Budaya Termasuk Perilaku Menjadi Perilaku Mudah-mudahan Perilaku Dan Lain Masya Allah Tidak Terasa Sobat Tidak Kita Sampai Ujung Dari Perbincangan Kita Sangat Luar Biasa Kita Doakan Yang Terbaik Untuk Prof Chandra Untuk Prof Mesi Belasan Bakal Calon Rektor Wins Sumatera Utara Medan Yang Akan Diseleksi Dinilai Dan Akan Ditetapkan Nantinya Semoga Membawa Wins Sumatera Utara Menjadi Yang Lebih Baik Satu Closing Statement Berikan Ini Prof Satu Kalimat Berupa Quotes Untuk Wins Sumatera Utara Dengan Spontan Saya Mau ke Prof Mesi Winsu Cyber Islamik Winsu Cyber Islamik Kalau ada penontonnya Tepuk tangan Ini Prof Bagaimana Dengan Prof Chandra Winsu Terpercaya Kompetitif Dan Berkarakter Terpercaya Kompetitif Dan Berkarakter Semoga Bisa Terwujud Semuanya Cyber Islamik Terpercaya Kompetitif Dan Berkarakter Dan Bisa Membangun Wins Sumatera Utara Menjadi Lebih Baik Untuk Kesejahteraan Umat Dan Bangsa Ini Amin Terima Kasih Sobat Tarbiah Cerdas Sudah Menyaksikan Tayangan Ini Terima Kasih Prof Sudah Berhadir Sosok-sosok Luar Biasa Dari FDK Wins Sumatera Utara Terima Kasih Kepada Fakultas Semangat Tarbiah Dan Seluruh Sponsorsif Yang Mensponsori Kegiatan Bincang Tarbiah Kita Pada Hari Ini Untuk Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut Terkait Nilai-nilai Keterbiahan Ayo Follow Semua Akun Media Sosial Kita Di Semangat Tarbiah Dan Kunjungi Dalaman FITK Wins Dan Semangat Tarbiah Dotcom Saya Al-Fauzan Ramadhan Ismail Mewakili Seluruh Tim Produksi Dan Kru Yang Bertugas Pamin Undur Diri Nasrum Min Allah Wafat Un Kari Wabash Lumin Faiz Azam Tapa Tawa Kala Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof